Hai bunda, dok kira-kira bumil boleh puasa gak ya? Yuk kita bahas di video berikut ini. Memasuki bulan suci Ramadan, pasti banyak sekali antusias orang-orang yang ingin menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Termasuk juga para ibu hamil. Tetapi mungkin banyak ibu hamil yang masih ragu untuk berpuasa karena takut. Takut nutrisi yang diterima oleh janin menjadi berkurang, atau bahkan perkembangan janinnya akan terganggu. Nah, di video kali ini saya akan memberikan bunda tips aman untuk ibu hamil yang ingin menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Sebenarnya, jika ibu hamil ingin berpuasa, itu boleh saja ya bun. Akan tetapi dengan syarat kondisi kehamilannya dalam keadaan sehat, dan diwajibkan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter kandungannya. Ketika bumil ingin berpuasa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipenuhi. Contohnya asupan cairan di dalam tubuh, kebutuhan nutrisi serat, tambahan susu, serta konsumsi cemilan sehat, dan sebagainya. Bunda harus tetap menjaga asupan nutrisi serta gizi agar dapat menunjang kesehatan bunda dan si kecil selama berpuasa. Langsung aja kita masuk ke tips yang pertama, yaitu memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh. Ketika berpuasa, bunda harus tetap minum air putih sebanyak minimal 8 gelas. Bagaimana caranya dok? Nah, bunda bisa atur dengan minum air putih ketika sahur 2 gelas, berpuka puasa 2 gelas setelah sholat tarawih 2 gelas, dan akan tidur minum lagi 2 gelas. Tujuannya adalah agar bunda tidak mengalami dehidrasi selama berpuasa. Tips yang kedua adalah menjaga kandungan serat selama berpuasa. Selain dengan menjaga kebutuhan cairan, bunda juga perlu memperhatikan kebutuhan serat untuk menunjang kesehatan pencernaan bunda pada waktu bunda berpuasa. Bunda bisa memenuhi kebutuhan serat saat sahur dan berbuka puasa dengan mengkonsumsi buah-buahan seperti alpukat. Itu sangat baik untuk ibu hamil. Dan juga bisa mengkonsumsi sayur-sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan lain sebagainya. Tips yang ketiga, Mengkonsumsi susu sebagai tambahan nutrisi. Mengkonsumsi susu ketika puasa sangat dianjurkan untuk menambah nutrisi yang tubuh bunda butuhkan. Yang biasanya bunda minum susu pada malam hari dan pagi hari, mungkin saat puasa ini bunda merubah waktu minum susu pada saat sahur dan sebelum tidur. Tips yang keempat, adalah mengkonsumsi cemilan sehat. Saat berbuka puasa, bunda bisa mengkonsumsi cemilan sehat seperti sayur rebus, kentang rebus, brokoli rebus, dan sebagainya. Nah, mengkonsumsi cemilan sehat tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang bunda butuhkan. Yang terakhir, tips yang kelima, adalah hindari berbuka dengan minuman yang dingin. Karena dikhawatirkan akan membuat asam lambung bunda menjadi meningkat. Jadi, sebaiknya saat berbuka puasa, minumlah air putih terlebih dahulu atau teh manis hangat. Dan dilanjutkan dengan mengkonsumsi buah-buahan seperti alpukat, semangka, melon, kurma, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa tips aman yang harus bunda lakukan jika ingin berpuasa di saat hamil. Jangan terlalu dipaksakan ya. Segera batalkan puasa jika bunda mengalami pusing, lelah, lemas yang berlebihan, perubahan pergerakan pada janin, serta kontraksi yang ditakutkan menjadi hal yang membahayakan janin. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.